Halo semua, selamat datang di video tutorial Ajar Editing. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan RDP gratis dari Google Cloud. Langsung saja kita ke tutorial videonya. Pertama, buka browser kalian, dan pergi ke website go.quicklabs.com garis miring quicklabs tanda hubung free. Link ada di deskripsi. Di website ini kalian akan menemukan kode kupon. Selanjutnya kapi kode kupon tersebut dengan mengklik kapi kode. Scroll ke bawah, lalu klik enroll yang mana saja. Maka tab baru akan terbuka. Selanjutnya, paste kode yang sudah dikapi tadi. Selesaikan kapca dan klik submit. Kalian bisa klik sign in jika sudah memiliki akun Google, dan klik join jika kalian belum memiliki akun Google. Di sini saya akan langsung masuk dengan akun Google saya. Setelah masuk, maka akan terbuka term of service, verifikasi diri, dan klik I accept. Di sini, kalian akan mendapatkan 9 kredits dari kode kupon tadi. Selanjutnya kita pergi ke kolom pencarian, dan ketik baby. Maka akan muncul predict baby weight with TensorFlow on AI platform. Kita klik saja dan enter. Klik pada training, maka akan terbuka page baru. Selanjutnya kita klik start lab, dan launch dengan 9 kredit yang sudah kita dapatkan tadi. Selanjutnya kita klik open Google console. Maka akan terbuka tab baru untuk login. Untuk login, kita menggunakan username dan password dari training yang kita launch tadi. Kita bisa langsung copy dan paste username dan passwordnya ke halaman login. Klik accept, dan confirm. Maka akan terbuka halaman Google console untuk kita membuat RDP. Langsung saja kita centang bagian I agree, dan klik agree and continue. Untuk membuat RDP kita pergi ke bagian komputer engine, lalu ke bagian VM instance. Klik create, dan kita akan diarahkan ke halaman untuk membuat RDP. Kalian bisa mengganti nama dan label. Untuk region, karena saya berada di Indonesia, maka akan saya ganti dengan Jakarta. Selanjutnya pergi ke machine engine, dan rubah menjadi custom. Kalian bisa merubah jumlah core dan RAM, namun saya menyarankan jumlah core di 6 untuk menghindari suspen. Jika sudah, kita pergi ke boot disk untuk merubah sistem operasi. Klik change, dan rubah menjadi Windows Server, dan versi menjadi Windows Server 2019 Data Center. Rubah hard disk menjadi SSD agar lebih cepat, dan kapasitas menjadi 500 GB, dan klik select. Selanjutnya pergi ke firewall, dan klik allow semua. Klik create, dan selamat RDP kalian sudah jadi. Selanjutnya agar kita bisa menggunakan RDP-nya kita klik tulisan RDP pada bagian kanan panel. Maka akan muncul drop down menu, lalu pilih set Windows password, maka akan muncul username untuk login. Kalian bisa mengkopi kode untuk disimpan di notepad, lalu tekan set. Tunggu sebentar, maka akan muncul password. Copy password untuk login dan close. Selanjutnya kita kembali ke menu drop down lagi, dan pilih download the RDP file. Jika sudah, buka file yang sudah kalian download tadi. Maka akan terbuka halaman login RDP, masukkan password yang telah di copy tadi. Klik yes. RDP kalian sudah bisa digunakan. Kalian bisa mengkopi setup Google Chrome dari komputer kalian ke RDP untuk menginstall Google Chrome. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.